Intro Bisnis Barber Shop merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang besar di seluruh dunia Tidak terkecuali di Indonesia Sekilas, bisnis ini memang terlihat sederhana Namun, jika dilihat prospeknya, bisnis ini mampu mendatangkan keuntungan yang cukup besar Namun, hadirnya industri barbershop tak luput dari sejarah yang cukup panjang Nah, penasaran kan tentang sejarah barbershop? Asal kata barbershop diambil dari bahasa latin yaitu barba yang berarti janggut Barbershop pertama kali berdiri di wilayah Makedonia Sekitar 400 tahun sebelum Masihi Dan menyebar ke beberapa daerah lain seperti Mesir Dioleh barbershop Seiring perkembangan zaman, akhirnya barbershop dipisah dengan ahli bedah medis Atau yang sekarang kita kenal dengan panggilan dokter Para pemangkas yang bekerja di barbershop hanya melayani pangkas serambut, mencukur janggut, atau gumis saja Salah satu toko dunia yang sukses menjadi tukang cukur sekaligus ahli bedah pada zaman dahulu Yaitu Ambroa Pari Yang kini namanya sudah mendunia Di Indonesia sendiri, barbershop sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda Salah satu barbershop yang melegenda adalah barbershop yang bernama Kotang Yang berada di kawasan Petak Sembilan Yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan, Jakarta Barat Barbershop tersebut didirikan oleh pengusaha Tionghoa yang bernama Po Kientian Pada tahun 1936 Dan hingga sekarang masih melayani para pelanggannya Kisah mania, kalian pasti pernah melihat lampu yang menjadi ciri khas dari barbershop kan? Ternyata, dibalik warna dan bentuk lampu ini ada makna tersendiri loh Lampu barbershop biasanya berbentuk tabung dengan garis spiral yang berwarna merah, putih, dan biru Biasanya, lampu ini dipasang di depan sebuah barbershop Lampu ini merupakan salah satu bukti bahwa pada zaman dahulu Para pemangkas tidak hanya melayani potong rambut saja Tetapi juga menjadi ahli bedah Warna pada lampu tersebut juga memiliki filosofi tersendiri Yakni warna merah yang berarti darah Warna biru merupakan pembulu darah Sedangkan warna putih memiliki arti perban yang steril Sedangkan bentuk spiral pada lampu Menunjukkan bahwa perban yang dicuci dan diperas Nah, kisah mania itulah ulasan mengenai sejarah munculnya barbershop Ternyata, barbershop memiliki sejarah yang cukup menarik ya Semoga ulasan ini bisa menambah pengetahuan dan lawasan kalian ya Terima kasih untuk yang sudah menonton Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton